Kemudian, diatur fixed income sebagai pemasukan PPSU, sebagai bagi untung ya, kira-kira gitu. Nah, ada skema baru yang ditawarkan oleh TNI, dan sebenarnya pada proses mediasi ini tidak ada perdebatannya, tapi kemudian tidak juga disahuti, kira-kira itu Pak. Bukan tidak ada perdebatan, tapi sebenarnya dikhidro perekonomian memasukkan. Saya mengatakan begini, itu kan kejadian di tahun 2020, kita sudah mengeluarkan anggaran yang kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu untuk masuk ke mediasi 2020, berarti kan sekitar 2 sampai 3 tahun, praktis seluruh anggaran itu, itu sudah, kalau misalnya pasaran kita apa, sudah hangus, sudah tidak mungkin digunakan kembali. Kalaupun misalnya proses pelaksanaan PPSU itu nanti akan dibuka kembali. Nah, artinya dengan situasi itu, kan secara konsiderannya, yang menjadi penyelenggaraan PPSU itu kan sebenarnya PT PPSU, mandatori dari gubernur. Soal itu seringnya, PT PPSU ini kan tidak mau menganggarkan pun 1 rupiah pun, maka dia menuncullah mitra. Nah, saya akhirnya menganggung kepada provis, dengan kondisi kami, bukan artinya kami manja ya, karena kami sudah keluar. Kalau misalnya nanti diselenggarakan lagi, berarti kan kami double, apa ya, double post, artinya kan gitu kan, berarti kan modalnya jadi double. Nah, kami meminta kebincangan sana, lalu saya tawarkan skema, bagaimana kalau skemanya itu, pihak PT PPSU itu memberikan anggaran senilai, basis nilainya adalah yang sudah kami keluarkan melalui hasil audien. Dan itu pun mungkin belum itu cukup untuk membiayai satu penyelenggaraan. Makanya kami bahasakan adalah dia menginvestasikan sebahagian dari nilai penyelenggaraan. Nah, mungkin nanti sisanya dari kami juga. Nah, dengan nilai kontribusi yang diatur sistem bagi hasil. Nah, berapa nilai sistem bagi hasilnya, itu akan dinegosiasikan dan dilanjut 4 saat menyusun kontra. Nah, waktu itu, proses audit itu dilakukan dengan dasar itu. Nah, pada saat hasil audit sudah dikeluarkan, tidak lama dari hasil audit sudah dikeluarkan, keluarlah surat pemberhentian secara sepihak ini tadi, di tanggal 20. Nah, makanya saya pikir ini sesuatu keputusan yang tidak berdasar, tidak relevan dengan fakta-fakta yang pendahulannya. Ya, kenapa? Dari pemberhentian kontrak, sama sekali tidak ada uang komunikasi yang dibangun. Nah, tapi kalau dalam keuntungan kami, ya tentu kami salah satu untuk solusi dari kondisi ini, ya tentunya kami menginginkan dikembalikan lagi kepercayaan atau penyelenggaraan itu di tahun 2024. Tapi, Pak Pertanyaan Bang Jomres tadi bahwa apakah sudah ada perbincangan itu, terus terang, paskah pemberhentian secara sepihak, saya mencoba berkomunikasi juga dengan Pemprov, karena begini, saya merasa bahwa berkomunikasi dengan PPSU, dengan surat keputusan itu, berarti saya hanya bisa melakukannya dengan somasi. Tapi dengan Pemprov, saya juga coba membuka komunikasi itu, tapi belum direspon. Nah, jadi belum direspon, tapi tentu kita punya harapan bahwa solusinya ini, salah satunya adalah tentunya bisa dikembalikan kepercayaan atau penyelenggaraan itu di tahun depan dengan kami, sesuai dengan skema yang patah. Nah, kira-kira kita buatan. Bisa kita pertimbangkan bersama dengan tim, bersama dengan konsultan hukum, dan mungkin itu adalah jalan terakhir. Tapi kita berharap, sampai bulan 9 ini, dalam petunjukinan Bapak Edi Ramayadi, salah satu gubernur, karena ini masih dalam rangkaian video-video beliau, kami masih berharap dalam keluar yang bisa diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada kami, mudah-mudahan tidak perlu ada upaya hukum. Karena menurut kami ini adalah murni, menurut kami ya, ini murni kesalahan dari pihak PT PPSU, bukan kesalahan dari provinsi itu. Termasuk eskap penundaan yang belum kami dapat konfirmasi sudah dicabut atau belum, itu juga menurut kami mungkin saja, Bapak Gubernur Sumatera Utara belum mengetahui bahwa apakah sudah ada eskap dicabut atau belum. Nah, ini kan juga mungkin pertanyaan yang berdasar. Jemak. Si wartawan mempertanyakan kepada dirut PT PPSU, ya kan, kenapa kok diganti? Ya bilang PT Harmony dan Iruvasi sudah dicabutnya lagi. Nah, ini kan kenapa ini penting kita jelaskan. Skema-skema itu adalah penawaran yang menurut PT AMI adalah jalan keluar, begini itu. Jadi mungkin kawan-kawan nanti ketika memantrimasi persoalan ini ke dirut PT PPSU, barangkali akan mendapat jawaban yang sama juga. Nah, untuk itu kita beri penjelasan dulu, supaya Anda keperimbangan informasi. Oke, lanjut. Oke, selamat datang, Pak. Oke, selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak.